Hari Kamis ini tepat satu bulan masa darurat penyebaran wabah COVID-19 yang ditetapkan pemerintah dengan memperlakukan banyak melakukan kegiatan di rumah. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar melakukan social distancing dan pakai masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun masa satu bulan penerapan social distancing tampaknya belum terlaksana maksimal. Masih minimnya kesadaran warga serta faktor krusial soal harus tetap bekerja menjadi faktor utamanya social distancing belum berjalan baik. Hal ini terlihat seperti pantauan di jalan Poros dalam kota Bandar Lampung pada Rabu sore kemarin. Arus lalu lintas di jalanan masih ramai kendaraan. Kemacetan arus lalu lintas bahkan masih sering terjadi pada jam sibuk sore hari. Kondisi ini menunjukkan masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Situasi serupa juga terlihat dari aktivitas masyarakat di pinggir jalan tampak belum surut. Para pedagang makanan di pinggir jalan Megaku tetap harus berjualan karena soal kebutuhan ekonomi. Meski mengalami penurunan pendapatan, namun mereka tetap berjualan meskipun sangat beresiko dengan penularan COVID-19. Sebagian warga bahkan bekerja tanpa menggunakan masker. Ya karena kan kebutuhan, kebutuhan biaya sekat anak-anak. Pas hari-hari dia lalu buku makan, bayar cucilan, segala macem. Masker saya nggak pertahan bang. Tentang. Nggak pertahan ya. Ada masker cuma nggak saya pakai. Nggak dipakai. Saya sih memang benar sih yang kumpul-kumpul ya. Tapi ya gimana ya namanya kita keluar apa gimana. Mau ada butuh apa, kali mungkin sebentar kumpul, nggak waktu lama gitu kan. Pemerintah Indonesia menerapkan darurat COVID-19 sejak tanggal 16 Maret lalu. Pemerintah bahkan meliburkan seluruh aktivitas belajar sekolah dan perkuliahan. Mengimbau kepada masyarakat agar melakukan kerja dari rumah untuk mencegah COVID-19. Dari data Dinas Kesehatan Lampung hingga hari Rabu kemarin, tercatat sudah ada 10 warga meninggal dunia karena COVID-19. 5 pasien positif COVID-19, 4 pasien dalam pemantauan, dan 1 orang dalam pemantauan. Semoga saja jumlah pasien COVID-19 ini tidak bertambah dan bahasa sulit dampak COVID-19 segera berakhir. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.